Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan kita jumpa lagi Hari ini pembahasan kita agak berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang lalu Jadi ada beberapa orang bertanya kepada saya Abbas Afwan seorang pemimpin itu seperti apa sih katanya Ada apa kok tiba-tiba membicarakan pemimpin tidak Kalau menurut Abbas Afwan pemimpin itu seperti apa Kalau menurut saya pemimpin itu banyak cara ragamnya Tapi sepanjang sepengetahuan saya sosok seorang pemimpin itu ada 5 5 sifat yang dimilikinya Dari 5 sifat itu kira-kira apa-apa saja gitu Jadi dari 5 sifat seorang pemimpin Yang pertama adalah pemimpin yang wajib Pemimpin yang wajib itu yang pertama Pemimpin yang kedua Pemimpin yang kedua namanya sunat Pemimpin yang sunat Kemudian yang ketiga Pemimpin yang pertama tadi wajib Kedua sunat Ketiga pemimpin yang makro Kemudian lanjut yang keempat Seperti apa pemimpin itu Yang keempat pemimpin yang mubah atau harus Terakhir pemimpin yang kelima Yang kelima ini yang tidak diharapkan Yang kelima ini yang tidak diharapkan Apa itu pemimpin yang diharapkan Jadi tipe pemimpin Ada 5 Yang pertama pemimpin yang wajib Kedua pemimpin yang sunat Kemudian yang ketiga Pemimpin yang makro Yang keempat mubah atau harus Pemimpin yang kelima adalah pemimpin yang diharapkan Seperti apa pemimpin yang wajib itu Seorang pemimpin yang wajib Yang harus dimiliki Pertama Apabila ia datang Dia memasukin kantor Ini sudah ditunggu-tunggu Sama pegawainya Ini sudah ditunggu-tunggu Sama staffnya Kenapa? Karena apabila dia sudah datang Seluruh staff Seluruh pegawai yang ada Merasa senang Merasa gembira Merasa terlindungi Merasa terayomi Inilah dia sosok pemimpin yang wajib Terus apalagi Apabila dia berkata-kata Kata-katanya selalu menyejukkan hati Kata-katanya yang keluar dari mulutnya Ini disenangi oleh seluruh staff Seluruh pegawai Dan apabila Ada seorang staff Atau seorang pegawai yang disuruh Ini seorang sosok pegawai itu Wow Bangganya luar biasa Senangnya hatinya luar biasa Seolah-olah pegawai itu Macam mendapatkan sebuah anugerah Padahal hanya dipanggil Kemudian disuruh Disuruh mungkin membeli sesuatu ke kota Disuruh membeli sesuatu ke depan Ke kantin Atau kemana saja Tetapi staff dan pegawainya Maksudnya Wah gembiranya luar biasa Sampai-sampai itu dia cerita ke semua orang Sama-sama staff dia cerita Tadi aku disuruh pimpinan Tadi aku disuruh bapak Aku senang kali disuruh bapak Beli ini Beli ini Memang tempatnya jauh Tapi gak apa-apa Aku senang kali disuruh bapak Inilah ciri-ciri seorang pemimpin yang wajib Apalagi Seandainya dia tidak datang Dia ditunggu-tunggu Seandainya sudah jam pulang Pemimpin ini pulang Pegawai dan staff merasa kehilangan Kemana bapak Kok cepat kali bapak pulang Mana bapak Semua bertanya-tanya kemana bapak Kenapa Karena sosok pemimpin tersebut adalah Pemimpin yang paling disenangi oleh seluruh pegawai dan staff Inilah sosok pemimpin yang wajib Yang harus dimiliki oleh seluruh pemimpin dimanapun berada Ini yang ditunggu-tunggu sama staff dan pegawai Ini yang ditunggu-tunggu sama semua orang Sosok pemimpin yang pertama tadi yang wajib Kemudian yang kedua Ini sosok pemimpin yang sunat Jadi kalau tadi wajib Ini sunat Kalau dia sosok pemimpin ini Tidak datang Ya hanya bertanya-tanya Ya tidak merasa kerinduan dan lain sebagainya Dan apabila Dia berkata Kata-katanya tetap disenangi Tapi beda dengan yang pertama tadi Begitu yang pertama Ngomong itu sampai kelubuk hati Merasa senang, gembira dan lain sebagainya Sosok pemimpin yang sunat ini Menyenangkan tapi Tapi perasaan masih biasa-biasa saja Kemudian apabila sosok pemimpin yang sunat ini menyuruh pegawai Ini menyuruh staff Mereka tetap melaksanakannya dengan senang Tapi ya hanya melaksanakan seperti biasa Namanya juga disuruh pemimpin Patuh dan taat kepada pemimpin Dan apabila pemimpin yang sunat tadi tidak datang Ya mereka bertanya-tanya Tidak seperti yang pertama Rindu Menunggu Dibahas terus kenapa bapak tidak datang Dan lain sebagainya Apabila disuruh ya wajar Mereka kerjakan Dan apabila Pemimpin itu mungkin marah sama staff pegawai yang lain Karena kesalahan pegawai Mereka mengatakan itu wajar Namanya pun pegawai salah ya dimarahin gitu Dan apabila sosok pemimpin yang sunat ini tidak datang Tidak masuk kerja Ya mereka cuma bilang kenapa bapak tidak masuk ya gitu Tapi kalau yang pertama tadi Dicari-cari ditunggu-tunggu Kepingin cari tahu Kenapa bapak tidak masuk Nah ini sudah dua Wajib sunat Kemudian pemimpin yang makruh Mereka tidak mencari-cari Mereka tidak bertanya-tanya Datang atau tak datang Ya karena menurut mereka hal yang biasa Ini pemimpin yang makruh Begitu datang Ya mereka angkat biasa saja Namanya pemimpin datang Kemudian kalau jumpa ya hormat ya hormat Beda dengan yang tadi ya Betul-betul diagungkan gitu Kemudian apabila disuruh Pemimpin yang makruh tadi menyuruh staff dan anggota Mereka tetap kerjaan Kerjakan Tapi masih biasa-biasa saja gitu Ini sudah tiga Sekarang kita masuk yang keempat Pemimpin yang keempat Ini adalah mubah atau harus Dia masuk gak masalah Gak masuk gak masalah Rasa benci memang masih tidak ada Dengan pemimpin yang seperti ini Kalau disuruh ya sudah Biasa-biasa saja gitu Nah cuman beda yang pertama Yang kedua Yang ketiga Mulai dari tadi yang wajib Sunat Makru Ini mubah atau harus Gak ada problem Dia pun pulang cepat Pemimpin ini Yang mubah atau harus Gak ada masalah Kemudian ingin pulang cepat Pulang lambat Masuk gak masuk Staff dan anggota Merasa hal yang biasa-biasa Ya gak masalah kok Ya mungkin bapak tuh sibuk Bapak tuh sakit Atau apa Hanya seperti itu Jadi beda ya Tipi-tipi pemimpin tadi Cuman yang paling tidak disukai Yang satu Yang terakhir Yang kelima Apa itu? Pemimpin yang diharamkan Apa sih Contoh-contoh Pemimpin yang diharamkan Pada saat Jam masuk kantor Seluruh staff dan pegawai Di dalam hati mereka Maunya bapak nih Tak usah masuk hari ini ya Karena kalau masuk Bikin ribut aja Bikin situasi tidak senang Tahunya marah Tahunya ngomel Dan lain sebagainya Ini staff Anggota gak ada yang suka gitu Pegawai gak ada yang suka Dengan pemimpin yang haram tadi Diharamkan tadi Dan apabila dia datang Nah Tengoklah Datang lagi Wak labu tuh Datang lagi Wak labu tuh Maksudnya bukan Wak labu yang disana Yang bikin konten Di Tanjung Pura Bukan Ini ada gelar khusus Untuk pemimpin yang diharamkan Datang lagi Wak labu tuh Kenapa gak disukai Pegawai gak suka Staff gak suka Tak ada orang di kantor tuh Yang suka kepada Pemimpin yang satu ini Apabila dia ngomong Ngomongnya tidak Menyejukkan hati Malah omongannya Menyakitkan hati Inilah pemimpin Yang diharamkan tadi Datang Membuat rusuk Gak datang Orang senang Lebih bagus Dia tidak usah datang Dan apabila dia Menyuruh Nah Inilah Dia menyuruh Suka-suka hatinya Dengan cara yang Tidak sopan Dengan cara yang Tidak etis Dan apabila Menyuruh Anggota yang pulang Mengerjakan tugas itu Tak pernah Diucapkan terima kasih Jadi banyak Pegawai Staff yang sakit hati Dengan pemimpin Yang diharamkan ini Apabila dia Tidak masuk Semua Staff dan pegawai Mengatakan Alhamdulillah Wak labu tuh Tak masuk Katanya Jadi inilah Lima tipi Pemimpin tadi Jadi ini Saya serahkan kepada Kita semua Yang nonton Channel Abbasafat ini Kalau kita ingin Jadi seorang pemimpin Seorang pemimpin Yang seperti apa Pemimpin yang Pemimpin yang Wajib Atau pemimpin yang Sunat Pemimpin yang Makru Pemimpin yang Muba atau harus Atau pemimpin Yang diharapkan Silahkan Dari teman-teman Abbasafuan Yang nonton video ini Tentukan Siapa diri anda Dan masuk Di kategori Kemana Ke nomor satu Kedua Ketiga Keempat Atau kelima Ini tergantung Daripada kita Kita yang mengetahui Jika kita menjadi Seorang sosok pemimpin Itu seperti apa Dan ini Bukan pemimpin Di kantor saja Ini juga termasuk Pemimpin rumah tangga Seorang bapak Seorang ayah Jika dia tidak Pulang ke rumah Dia sudah dirindukan Sama anak dan istrinya Jangan sampai Anak-anak di rumah Anak dan istri Mengatakan Ayah kau itu Lebih bagus Tidak usah pulang Kalau pulang Bikin rusuh saja Berarti ayah yang diharamkan Coba pikirkan ini Resapkan ini Kita masuk Kelompok yang mana Ya mungkin Dengan apa yang Saya sampaikan Yang singkat ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Sahabat-sahabat Abah Safwan Yang nonton video ini Saya harapkan Satu Sehingga saya nonton video ini Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Saya berharap Bisa kerjasama yang baik Sehingga konten-konten Abah Safwan berikutnya Bisa lebih berkembang Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini